Halo gengs sobat pujungan dimanapun kalian berada jumpa lagi di channel pujungan di video gue kali ini gengs gue akan membahas kembali mengenai peristiwa G30S PKI dan gue sempat ya membuat video ya sebelumnya itu mengenai keadaan rumah 7 jenderal yang diculik oleh PKI seperti apa keadaan rumahnya mereka sekarang itu gue udah bahas di video gue sebelumnya bila kalian pengen tau seperti apa rumah para jenderal itu sekarang kalian bisa cek ya di video gue sebelumnya dan sekarang kita akan membahas mengenai tempat mereka diculik itu dibawa kemana gitu ya jadi ketika mereka diculik itu ditempatkan atau ditaruh di daerah mana nah daerah itu bernama lubang buaya dan sekarang lubang buaya itu ya dijadikan sebuah tempat wisata ya wisata edukasi mengenai keganasan PKI dan disana ada sebuah monumen yang bernama Monumen Pancasila Sakti dan kira-kira fakta apa aja yang ada di dalam kawasan itu kita akan ulas satu persatu mengenai fakta lubang buaya oke jangan kemana-mana tetap di channel pujungan oke gengs kita akan bahas satu persatu mengenai kawasan lubang buaya yang dimana disana ada sebuah monumen ya yang didirikan oleh pemerintah yang bernama Monumen Pancasila Sakti untuk mengingat peristiwa kekejaman G30 SPKI ya oke kita bahas ya mengenai monumen ini Monumen Pancasila Sakti digagas oleh Bapak Presiden Soeharto sedangkan seniman patung atau maestro yang membuat patung dari tujuh pahlawan revolusi yang berdiri tegak di atas Monumen Pancasila Sakti tersebut bernama Edi Sunarso dibangun pertengahan Agustus tahun 1967 dan dilaksanakan secara bertahap kemudian selesai monumen ini pada 1 Oktober tahun 1972 kemudian dibuka untuk umum sebagai tempat edukasi sejarah pada hari itu juga yaitu pada tanggal 1 Oktober tahun 1972 kemudian geng situs-situs yang ada di Monumen Pancasila Sakti itu ada beberapa situs penting ya yang pertama situs sumur maut yaitu dimana tempat para jenderal ini dikuburkan oleh PKI ya kemudian ada 3 rumah bersejarah nanti kita akan bahas ya rumahnya apa aja 3 rumah ini ya kemudian tubuh tujuh pahlawan revolusi yang menjadi ikon tempat Monumen Pancasila Sakti ini ya oke kita akan mulai mengenai latar belakang kejadian di Lubang Buaya daerah Lubang Buaya memiliki luas 14,6 hektare Lubang Buaya sudah ada sejak lama sebelum ada G30S PKI Lubang Buaya adalah nama sebuah desa yang dihuni oleh 13 kepala keluarga mereka memilih desa tersebut karena janji Perdana Menteri Republik Cina yang bernama Joe Enlai berjanji pada PKI akan memberikan mereka senjata gratis sebanyak 100 ribu pucuk senjata PKI dilatih sebanyak 7 kali di lokasi Lubang Buaya ini karena TNI AD selalu waspada terhadap kejadian-kejadian sebelumnya akhirnya TNI AD menentang keinginan PKI untuk mendirikan angkatan kelima karena tantangan itu terlalu keras akhirnya PKI menfitnah TNI AD bahwa di dalam tubuh TNI AD tersebut ada yang namanya Dewan Jenderal yang ingin menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno Dewan Jenderal ini menurut rencana PKI akan dipaksa oleh PKI untuk mengakui Dewan Jenderal tersebut padahal di dalam tubuh TNI Angkatan Darat tidak ada yang namanya Dewan Jenderal yang ada adalah Wan Jati PKI ingin mendapatkan isu dari hal tersebut akhirnya mereka menculik 7 jenderal namun dalam pelaksanaannya 1 jenderal berhasil meloloskan diri dia adalah Jenderal Nasution sedangkan 3 jenderal terbunuh langsung di rumahnya yakni Menteri Panglima Angkatan Darat yaitu Letnan Jenderal Ahmad Yani Mayor Jenderal MT Haryono Brigadir Jenderal DI Panjaitan kemudian 3 jenderal lainnya ditangkap dan dibawa ke daerah Lubang Buaya dalam keadaan masih hidup oke kita akan membahas mengenai sumur maut atau sumur Lubang Buaya ya dimana tempat PKI menguburkan para jenderal ini sumur maut atau sumur Lubang Buaya ini adalah milik keluarga Bambang Harjono yang digunakan untuk keperluan sehari-hari namun oleh G30S PKI digunakan untuk menghilangkan jejak dengan cara membuang jenajah ke dalam sumur ini sumur ini dalamnya 12 meter dan berdiameter lingkaran 75 cm sumur ini tetap dipertahankan bentuknya seperti ini tapi ada yang berbeda yaitu di bagian bibir sumur sekarang sudah ada pengeras atau sudah disemen ya kenapa dikasih pengeras? karena bila tidak dikhawatirkan bagian dari bibir sumur ini akan runtuh atau amblas ya sumur ini digunakan untuk membuang jenajah selama 4 hari menurut pengakuan petugas yang mengangkat jenajah jenajah yang diangkat paling akhir adalah Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan kemudian disusul Letnan Jenderal Ayani Maijen M.T. Hariono Maijen S. Farman Maijen R. Suprapto Gritjen Sutoyo kemudian yang paling atas posisinya adalah Letnan 1 Pierre Tandean setelah para jenderal-jenderal ini dimasukkan ke dalam lubang buaya lubang itu ditutup dengan daun-daunan kering kemudian potongan-potongan pohon pisang peti mesiu mereka menumpuknya secara berselingan mengapa menggunakan pohon pisang? karena pohon pisang adalah tanaman yang tidak mudah layu sehingga tidak menimbulkan kecurigaan yang menemukan sumur itu adalah pasukan RPKAD yang dipimpin oleh Mayor Seni Santoso saat menggali sumur yang tertimbun di bawah pohon pisang tersebut dua orang yang menggali sumur tersebut pingsan kemudian hal tersebut dilaporkan kepada Pangkostrat Maijen Soeharto kemudian pasukan ini diistirahatkan dan dilanjutkan esok harinya oleh pasukan Kipam KKO TNI Angkatan Laut untuk mengangkat jenazah setelah diangkat jenazah dibawa ke RSPAD Gatot Subroto untuk divisum setelah divisum jenazah para jeneral disemayamkan di markas besar Angkatan Darat dan diberangkatkan menuju ke Taman Makam Palawan Kalibata pada tanggal 5 Oktober tahun 1965 yang bertepatan juga dengan hari jadi TNI kita akan membahas mengenai 3 rumah yang berada di lokasi lubang buaya rumah yang pertama adalah rumah penahanan dan penyiksaan ada 3 jenderal yang dibunuh langsung di rumahnya oleh PKI kemudian jenazahnya dimasukkan ke dalam rumah ini namun sayangnya saksi hidup polisi Sukitman tidak pernah menyebutkan di mana jenazah ketiga jenderal yang dibunuh di rumah mereka ditempatkan di lokasi rumah ini beliau hanya menyebutkan bahwa jenazahnya diseret dari mobil dibawa masuk ke rumah ini dan bahwa suasana saat itu gelap dan beliau tidak melihatnya sehingga di dalam rumah penahanan dan penyiksaan ini tidak digambarkan di mana letaknya 3 jenazah jenderal yang dibunuh ya di rumahnya dan disebutkan juga sebagai rumah penyiksaan karena rumah ini digunakan untuk menyiksa 3 jenderal yang ditangkap dalam keadaan hidup serta 1 perwira yang salah tangkap yaitu Pierre Tandian ya yang dikira dia adalah jenderal Nasution rumah tersebut saat ini dipagari dengan pagar dan kaca hitam hal ini semata agar apa yang ada di dalamnya dapat bertahan atau tetap lestari sedangkan kaca hitam ini pun digunakan untuk menghindari sinar ultraviolet dari matahari rumah ini dahulu adalah milik seorang kepala sekolah sekolah rakyat ya dulu ya atau SR ya yang bernama Bambang Harjono dan beliau adalah seorang simpatisan PKI sehingga dia merelakan rumahnya digunakan oleh PKI kita bisa lihat ya 3 jenderal dan 1 perwira salah tangkap dibawa ke rumah ini dengan maksud untuk mempunyai bukti bahwa adanya Dewan Jenderal Mayor Jenderal S. Parman saat itu berpakaian lengkap karena alasan yang digunakan untuk menculiknya pada saat itu adalah beliau diminta untuk menghadap yang mulia Presiden Republik Indonesia Soekarno nah makanya di patung itu beliau berpakaian lengkap ya tiba di rumah ini Mayor Jenderal S. Parman dipaksa untuk menandatangani kertas kosong namun beliau menolak penandatanganan kertas tersebut akhirnya beliau disiksa dengan cara dipukul dengan popor senjata sehingga pelipis kanan dan kiri beliau remuk dan ditemukan juga sebuah peluru yang mengenai leher beliau sampai tembus oke gengs kita bisa lihat ya di patung yang ada pada rumah pertama itu tampak ada tiga patung yang sedang duduk ya di sebuah kursi sebelah kiri itu adalah patung Jenderal R. Suprapto kemudian yang di tengahnya adalah Brigadir Jenderal Sutoyo Shiswomi Harjo dan yang paling kanan itu adalah patung Letnan 1 Pierre Tandean kita bisa lihat Mayor Jenderal R. Suprapto yang paling kiri itu ya dia memakai sarung ya itu disiksa dan diminta untuk mengakui adanya Dewan Jenderal padahal di dalam tubuh TNI itu tidak ada Dewan Jenderal yang ada adalah Wan Jakti yang tugasnya untuk menseleksi kolonel yang pantas untuk naik menjadi bintang 1 dan seterusnya karena beliau tidak bisa menjawab akhirnya beliau disiksa bahkan penyiksaan ini berakhir sampai beliau dibunuh ketiga orang ini dibunuh terlebih dahulu baru dimasukkan ke dalam sumur lubang buaya kecuali Mayor Jenderal S. Parman yang setelah disiksa diseret ke dalam sumur lalu ditembak saat di dalam sumur jadi S. Parman itu setelah disiksa itu dia langsung dimasukkan ke dalam sumur ya mungkin masih dalam keadaan setengah hidup ya lalu ditembak oleh PKI dari atas ya untuk memastikan bahwa semuanya sudah mati yang menyiksa dan membunuh Jenderal Jenderal ini adalah pasukan Gatot Kaca yang jumlahnya kurang lebih itu ada 2.000 orang oke kita akan masuk ke gambar rumah yang kedua rumah yang kedua adalah rumah yang dijadikan sebagai pos komando rumah ini adalah milik saudagar kelapa yang bernama Pak Sueb oleh PKI rumah ini dijadikan sebagai pos komando untuk mengatur tugas siapa-siapa saja yang akan menculik Jenderal kolonel Latif yang memimpin pos komando ini rumah pertama dan rumah kedua ini masih dipertahankan keasliannya kurang lebih sampai 80% sedangkan bagian yang tidak asli pada bagian kedua rumah ini adalah bahan yang terbuat dari bambu karena bambu tidak bertahan selain itu salah satu lampu petromak ya pada pos komando ini sudah tidak asli karena pada saat pengangkatan jenazah lampu tersebut sempat digunakan tapi lupa dikembalikan jadi akhirnya digunakanlah lampu replika untuk mengganti lampu yang hilang itu ya oke kita lanjut ya ke rumah yang ketiga atau rumah yang terakhir di lokasi lubang boya ini ya itu adalah rumah seorang janda yang bernama Ibu Amroh rumah ini dijadikan sebagai tempat masak memasak atau bisa dikatakan sebagai dapur umum ya keadaan rumah ini sudah tidak asli lagi tiang-tiangnya sudah rapuh sehingga diganti menggunakan tiang beton yang asli tinggal tiang yang berbahan kayu saja meja kursi semua masih asli kecuali rotannya sudah diganti 5 kali jadi meja kursi yang terbuat dari rotan itu sudah diganti ya sebanyak 5 kali jadi tidak original lagi untuk beberapa perabot meja kursi yang terbuat dari rotan oke kita lanjut ke patung Monumen Pancasila Sakti ya ini adalah inti dari perjalanan kita di Monumen Pancasila Sakti ketujuh patung ini menggambarkan ketujuh korban yang dibunuh di desa lubang buaya rencana awal patung ini diambil dari pengangkatan jenazah di sumur maut namun pihak keluarga tidak menyetujuinya karena pihak keluarga merasa ngeri apalagi orang yang melihatnya ya jadi rencananya mungkin patung ini bisa dikatakan wujud untuk jenderal ini adalah wujud yang nyata ya yang terjadi ketika dia disiksa jadi mungkin orang kalau melihatnya ngeri ya masa patung yang disiksa gitu dibikin gitu kan jadi kurang pantas lah ya akhirnya pihak keluarga menawarkan untuk memberikan foto terbaik dari jenderal tersebut untuk dipilih dan dijadikan patung tersebut oke tujuan Monumen Pancasila Sakti ini dibangun adalah satu sebagai salah satu penghargaan pemerintah terhadap para pahlawan revolusi yang telah gugur dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan filsafat NKRI dua mengingatkan kepada generasi penerus bangsa akan bahayanya komunis dan hal itu digambarkan dengan patung letnan jenderal Ayani yang menunjuk kepada sumur maut tersebut ya jadi kita bisa lihat di patung ini semua jenderal kan bergeri tegap ya tetapi kenapa Ayani tangannya itu menunjuk jadi saya akan menunjuk sesuatu ya dan ternyata yang ditunjuk oleh Ayani itu adalah sumur tua ya jadi untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa itu loh ada sumur tua itu adalah bukti bahwa PKI atau komunis itu adalah partai yang berbahaya dan kita harus menghilangkan semua itu dari tanah kita ya tanah negeri Indonesia tercinta oke kemudian yang terakhir tujuan Monumen Pancasila Sakti ini dibangun adalah sebagai sarana edukasi dan rekreasi dan selain ada bangunan ada juga sumur dan kemudian yang terakhir ada Monumen Pancasila Sakti disana pun juga terdapat beberapa mobil bersejarah ya nanti akan gue tunjukkan mobil-mobil apa aja yang terparkir disana nanti gue juga akan memberikan keterangan ini mobil siapa dan tujuan mobil ini apa ada disana ya oke gengs demikian video gue kali ini dan kita tetap berdoa ya kepada Tuhan agar para pahlawan yang telah gugur mendalui kita ya sebagai pahlawan revolusi ini diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa kemudian buat kita kita harus tetap bersatu mempertahankan NKRI ya jangan sampai ada hal-hal yang menceraiberikan kita ya kita harus satu padu membangun negara ini menjadi negara yang kuat oke gue pamit dan salam pujungan dadah gengs dan salam pujungan